assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning and welcome back to the study club of apg on part student chapter episode 2 let me introduce myself my name is fadhi light and i will be the mcs of today's activity while the theme of today's activity will be patron system part two before that i would like to say thank you to our main speaker mr fawzen aditya hakiki as the junior of the pdms engineer at ini on behalf of apg on part of them chapter i would like to say thank you to mr haki for willing to share his knowledge to all of us today and also welcome to all of the participants in today's activity thank you so much for participating in our event so for today's activity we will have two sessions the first session we will learn about the topic which is strap and seal reserve for rock and accumulation from mr haki in the next 90 minutes and the second session we'll have an open discussion about the topic for 30 minutes now i'm going to read all of the roles during the course for today so to all of the participants please listen carefully speaker will explain the material in indonesian and for the tna session the participants can use both indonesian or english to ask the speaker participants are prohibited to do the sub-span chat during the activity participants must speak or chat politely when the event takes place participants are required to use the username with real name during the activity so for the participants who have not used your real name you can change it now in today's study club there are pre-test and post-test using kahur platform so the participants are encouraged to take the test participants are required to turn on the video and make sure your audio is mute during the presentation from the speaker for participants who want to ask questions you can only ask in the kna session you can raise your hand first and ask your question but you must ask the mc's permission before you speak during the kna session participants who want to ask questions are encouraged to turn on the camera for participants who want to ask questions via chat you should use this format name underscore company or institutions underscore questions participants are encouraged to use our future background during the meeting unless the participants are having technical problems participants must obey all of the rules that the committee has arranged before we start our activity it's better for us to pray first we begin pray finish now we will hear an opening speech from the president of abg umpatseli chapter 2021 miss twi akhtarisma to miss twi akhtarisma the time is yours okay thank you padian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh greetings everyone uh come back to our of abg investment chapter 2021 so uh we all know this situation is not getting better yet but we still hope it will get better soon and we can survive until this moment with all the effort that have been given and of course every person with all the achievement targets that have been achieved with our best passion so welcome to fellow geoscientist and geoscience students uh this webinar is the second day with the topic of petroleum system which was delivered by mr haki and good morning mr haki uh i hope you stay safe and keep healthy during uh this pandemic so behalf of ap juniper student chapter i would like to say thank you to the participant for joining us today and also for the mr haki uh want to share some knowledge uh today uh i hope from this webinar uh we can understand about trap and seal um accumulation and little bit of unconventional so all of the participants gather as much interesting information as you can and don't hesitate to bring up the interesting discussion during the can a session together let us to increase our knowledge and scaling up of good implementation later last but not least eight juniper student chapter is the blaze flash with the right time uh to give you to give the best platform for you geoscientist to to enhance our knowledge and uh i hope uh all of you stay tuned with our social media to know our upcoming info that's all for me wabillahi taufik waidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh i'm tiwi back to you fadilan thank you walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh thank you miss tiwi for the welcoming speech before we are going to the main agenda we will hear a certain moment by hsa officer so to all of the participants please listen carefully and to miss eliana the time is yours good morning everyone i'm eliana as a speaker with my partner arkan lamidai as operator we are from high say geologian path that will conduct a safety moment in this event safety moment is proving on the potential accidents and disaster that can occur in your location which has been reviewed by high say geologian path and how you can anticipate these are some general rules that you have to do during this event first make your seat position facing the device properly second stay at home during the activity if you are outside please follow health protocols third turn off the audio when not needed fourth create a conducive situation and fifth always prioritize safety sitting procedure against gadgets keep your shoulders straight position to sit until the back of the chair adjust the back according to the ideal angle of the chair ideal angle is 100 until 110 degrees and position your knees parallel to or higher than your hips covet 19 hold protocols and pandemic area first physical distancing avoid exposure to viruses by keeping a distance of at least one meter second wear a fast mask when interacting with other people outside third proper hand hygiene using a sanitizer or soap according to the standards fourth avoid touching your eyes your face especially the eyes nose mouth into the entry of the virus and fifth cup and sneeze etiquette cover the mouth with the upper arm or using a tissue six self-isolation when you feel sick seven maintain a healthy lifestyle it nutritious food proper sleep hygiene and exercise disaster disaster is a serious disruption of the functioning of a community or a society involving widespread human material economic or environmental loss and impact which exceeds the the ability of the affected community or society to cope using its own resources the first potential disaster that can be happened around you is fire fire is a rapid persistent chemical chance that releases heat and light and is accompanied by flame especially the exotermic oxidation of a combustible substance here are the things that you must to do when fire evacuation first stop all activities second don't panic third go to the outside fourth cover your nose five do not return before the situation is decreed safe the second potential disaster is earthquake 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 is the shaking of the surface of the earth resulting from the sudden release of energy in the earth's atmosphere that creates seismic waves here are the things that you must do when earthquake evacuation first stop all activities second don't panic third go to the outside third go to the outside fourth if you're stuck in the room find a place to protect yourself and fifth do not return before the situation is declared safe okay i'll give i'll give you five seconds to take a picture or write down these important numbers and disaster official websites start from now time's up and the last safety is not everything but without safety everything is nothing thank you okay thank you to miss elena for the safety moment now before we begin to the main agenda we'll do today's pre-test by using kahoot so all of the participants please join the kahoot using the code that has been shown on screen and the participants are required to use kahoot username with real name once again please use your you're your real name you 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 Oke, waktu sudah terakhir, mari kita mulai pre-test I'm sorry for the inconvenience Okay, let's move to the next agenda. Before we start, I will read the profile of today's speaker. Mr. Haki was a former of geological engineering that's 2015 and he was also a former president of AP 247 chapter 2018. And now he is working at ANE as a PDMS engineer. The first session is going to start now. We will learn about trap and seal, reservoir rock, and accumulation. So, Mr. Haki, the time is yours. Terus dari pertama kemarin, kemarin kita sudah bahas tentang source rock, migration, and petroleum system itu sendiri secara konsep. Jadi, hari ini kita lanjutin, apa namanya, kita akan lanjutin di reservoir trap and seal dan juga accumulation. Oke, lanjut ya. Jadi, kayak biasa, kemarin kita intro dulu dengan fun fact-fun fact. Sekarang juga, jadi saya sekarang mau ceritain tentang history dari Petrol Inspiration itu sendiri. Jadi, yang perlu kita pertama harus ketahui adalah kenapa sih kita harus mencari oil gitu. Kenapa sih kita butuh oil. Jadi, sampai sekarang sebenarnya oil itu adalah salah satu sumber energi yang paling versatile dan paling powerful untuk saat ini ya. Sampai saat ini. Lalu, selain sebagai sumber energi, petroleum produk itu juga bisa dipakai sebagai bahan-bahan mentah untuk pembuatan barang-barang petrokimia lainnya. Jadi, barang-barang petrokimia ini sangat banyak banget dan kita bisa temukan di kegiatan kita sehari-hari. Jadi, nanti kita jelasin lagi. Seperti apa sih produk-produk dari oil itu sendiri. Lalu, apa namanya, dari awalnya itu sebenarnya oil itu sudah dimanfaatkan sama suku Indian. Jadi, suku Indian itu memanfaatkan oil ini, dia ngambil dari oil seapage. Jadi, dulu itu, apa ya, apa namanya, manusia-manusia pada zaman dulu itu memanfaatkannya dari oil yang ada di oil seapage. Jadi, karena dulu belum ada pengetahuan tentang bahwa di subsurface itu ada oil accumulation atau bagaimana, atau teknologi untuk mengambil itu belum ada. Jadi, para Indian itu dia memanfaatkan oil seapage, dan dia manfaatkan untuk seperti membuat cat waterproof ke kapalnya mereka, lalu mereka gunakan juga untuk kebutuhan-kebutuhan medis lainnya. Lalu, sebelum dikenal adanya, apa namanya, hydrocarbon petroleum gitu ya, yang kita temukan di subsurface, zaman dulu itu kita memburu paus. Kita gunakan lemaknya itu sebagai kerosene, sebagai bahan bakar untuk menyalakan lampu. Nah, kemudian itu kita pakai oil dari paus. Lalu, lama-lama kita, apa namanya, paus itu mulai diburu dan sangat diminati karena kebutuhan untuk penerangan ya, sampai akhirnya paus itu semakin langka. Jadi, lama-lama diburu alternatif lain, sehingga mulailah digunakan penggunaan minyak. Tapi pada waktu itu minyak itu hanya digunakan sebagai penerangan dan juga aspal untuk membuat jalan. Jadi, belum ada tuh pemahaman bahwa minyak itu bisa dipakai buat sumber energi. Sampai akhirnya, yang seperti saya ceritakan kemarin, bahwa ada pengeboran di keterbesaran di Adiklin. Nah, itu adalah merupakan awal dari industri migas yang modern. Nah, ini ada gambarnya nih, di kanan atas. Ini adalah sumber produksi pertama kali di Titusville, Pennsylvania yang memproduksikan oil secara komersil gitu ya. Bisa dijual gitu, yang bisa digunakan, bisa diperjual belikan. Nah, ini di bawah ini adalah salah satu, kanan bawah ini adalah salah satu metode pengambilan oil disup surface namanya spring pole drilling. Ini dulu dipakai sama orang-orang Cina Jaman dulu buat ngambil oil yang ada disup surface-nya. Jadi, mereka menggunakan teknik ini untuk apa namanya, biar si drill bit-nya ini di bawah ini bisa, inilah, kangkatnya itu gampang. Jadi, dia menggunakan seperti teknik pancing sebenarnya. Oke, kita lanjut aja. Tadi sedikit intro. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai reservoir rock, lalu trepensil juga akumulasinya, serta sedikit secara brief, saya akan memberitahu tentang unconventional resources. Kita mulai di reservoir, seperti yang analogi kemarin saya sampaikan, kita sekarang lagi, berarti sekarang kita lagi membahas mengenai, apa namanya, ruang yang ada di dalam mangkuk itu, yang ada di dalam trepensil, yang di mana ruang itu akan mengakomodasi si hidrokarbon. Reservoir. Jadi, ini penjelasan definisi dari Heliburton, dia menjelaskan bahwa reservoir itu adalah batuan subsurface yang dia memiliki porositas, juga permeabilitas. Yang nantinya, dia mempunyai kemampuan untuk ada storage capacity, di mana dia memiliki kapabilitas untuk menyimpan hidrokarbon, dan dia juga punya kemampuan untuk mengalirkan hidrokarbon. Jadi, harus dua aspek ini, agar reservoir itu menjadi reservoir yang potensial, atau reservoir yang baik. Jadi, nggak bisa nih, kita cuma porosnya doang, tapi permeabilitasnya kita lupakan, karena kalau hanya punya storage capacity, tapi tidak bisa mengalirkan hidrokarbon, maka hidrokarbon yang ada di reservoir tersebut tidak akan bisa ter-recoverable, tidak bisa diambil. Ini adalah sedikit tentang reservoir. Jadi, reservoir rock itu awalnya korsetnya berkembang karena awalnya ada di Amerika ya, pasti di, apa namanya, banyak petrolium geologi sana yang akhirnya mengobservasi mengenai reservoir rock ini. Awalnya karena ditemukannya material carbonisius yang ada, yang mengisi porositas pada sebuah batuan. Nah, imunnya akhirnya berkembang pula, dan akhirnya muncul pemikiran bahwa akumulasi oil yang dipensilkan tadi itu adalah hasil dari hidrokarbon yang terakumulasi pada sebuah batuan yang poros, seperti itu. Ini adalah sebuah pertanyaan nih. Ketika kita mendrill sebuah hole gitu ya, ke bawah kita kita pengen mencari hidrokarbon, sebenarnya yang kita ambil di bawah itu bentuknya seperti apa sih akumulasi migas itu, apakah seperti sungai yang berisikan oil seperti itu, atau kayak danau gitu, yang kolam oil gitu, atau seperti goa yang isinya terisi oleh hidrokarbon. Nah, sebenarnya pada nyatanya sebenarnya akumulasi hidrokarbon pada reservoir itu tersimpan itu di antara grain-grain, celah-celah grain yang ada di reservoir, seperti itu. Jadi bukan sebuah ruangan yang kosong lalu diisi oleh hidrokarbon, seperti itu, tapi melainkan adalah seperti batuan yang kita bisa lihat di outcrop, tapi grain-grainnya itu terisi oleh hidrokarbon. Nah, atribut yang paling penting, yang paling principal di sebuah reservoir adalah porositas dan permeabilitas. Hanya ini yang kita bisa nilai apakah reservoir tersebut baik atau tidak. Nah, sebenarnya hubungannya apa sih porositas dan permeabilitas kalau bisa dihubung-hubungkan sebenarnya kalau misalkan kita memiliki permeabilitas, sudah pasti kita mempunyai porositas. Tapi tidak bisa sebaliknya. Kalau porositas ada, belum tentu permeabilitasnya bagus. Karena kan bisa kita pamin bahwa porositas itu ada yang interconnected, ada yang tidak connected, seperti itu. Nah, itu mengibatkan bahwa porositas tidak menjamin adanya permeabilitas. Tapi kalau sudah permeable, pasti porositas itu ada. Ini ada gambar juga di kanan, kanan atas. Ini adalah celah-celah diantara grain-grain yang hitam ini, itu adalah porositas. Itulah gambarannya. Jadi ini akan diisi oleh hidrokarbon. Apa yang namanya? Untuk memiliki porositas dan permeabilitas yang bagus, itu dalam artian kalau misalnya kita memiliki porositas dan permeabilitas yang baik, kita akan memiliki akumulasi dan juga hidrokarbon bisa di recover secara ekonomis. Jadi kalau misalkan kita memiliki porositas yang misalkan porositas yang hubungan dengan storage capacity. Misalkan storage capacity besar gitu, porositasnya baik, tapi tidak interconnected alias permeabilitasnya rendah. Itu sangat-sangat akumulasi sangat-sangat besar, misalkan, sangat-sangat baik. tapi tidak bisa ter-recoverable secara ekonomis karena tadi tidak bisa mengalirkan fluida. Jadi reservoir yang baik itu adalah yang memiliki porositas dan permeabilitas yang baik. Jadi baik lagi. Karena apa? Karena kita ingin, kita tidak cuma ingin punya reservoir yang punya kapasitas yang besar, tapi punya juga kemampuan untuk mengalirkan fluida agar kita bisa mengambil secara ekonomis nantinya. Jadi bisa dibayangin nih teman-teman, jadi kalau misalkan kita punya reservoir itu, sebenarnya kita tidak bisa produksi semuanya, karena ada yang namanya itu recovery factor, itu sekitar 20% aja yang bisa kita ambil dari 100% yang ada di reservoir. Jadi itu aja kita sudah untung gitu loh. terus tadi porositas versus permeabilitas sebenarnya fungsinya apa sih? Bedanya apa sih? Baik lagi untuk kita bicara porositas itu adalah kita membicarakan kapabilitas dia untuk menyimpan reservoir untuk menyimpan fluida yang ada di dalamnya. Nah permeabilitas ini adalah kontrol terhadap banyaknya hidrokarbon yang bisa kita recoverable, yang bisa kita ambil. Jadi itu kalau kita mengomong porositas, berarti kita ngomongin kapasitas. Kalau misalnya kita ngomongin permeabilitas, berarti kita ngomongin seberapa banyak yang kita bisa ambil recoverable-nya. Nah, sekarang kita fokusin dulu di porositas. Jadi porositas itu sebenarnya adalah rasio antara volume porositas atau volume rongga terhadap volume batuannya. Nah, nanti dikalikan 1%, jadi nanti value-nya adalah bentuknya persentase, rasio persentase. Seperti itu. Lambangnya nanti untuk porositas itu lambangnya disimbolkan oleh pie. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada data wirelock itu kan ada pie efektif gitu-gitu itu ini adalah value porositas yang kita tidak membedakan. Porositas yang interkonekted sama tidak konekted itu kita tidak membedakan. Yang penting kita hanya ingin mengetahui porositas pada sebuah batuan. Dengan perhitungan total volume per volume x 1%. Jadi kita tidak membedakan kalau dalam perhitungan absolute porosity semua porositas kita anggap porositas dan kita bandingkan dengan volume batuannya. Kalau untuk efektif porosity kita disini hanya menghitung porositas yang interkonekted yang saling berhubungan. Kira-kira berapa rasionya volume dari porositas yang berhubungan dengan volume dari sebuah batuan. Seperti itu. Ini adalah yang kiri bawah kita bisa lihat ada porosity values. Disini nanti kita bisa plot kira-kira porosity value kita berapa nanti kita bandingkan disini kira-kira porositas dalam batuan kita itu masuknya apa ya good atau very good atau excellent atau bahkan poor misalkan sandstone may have 8% porosity berarti disini bisa dibilang bahwa dari sebuah batuan hanya 8% porositas yang ada di sebuah batuan tersebut. 92% adalah tubuh batuan itu sendiri jadi kapasitas sekitar 8% si batuan tersebut. Masuknya apa misalkan 8% itu diantara 5-10% berarti poor misalkan si porositasnya. Jadi seperti itu untuk porositas. Nah selain dari dibedakan berdasarkan tersambung atau tidaknya porositas kita bisa bedakan terhadap terbentukannya. Disini ada primary porosity sama secondary porosity. Dimana primary porosity adalah porositas yang terbentuk ketika proses pengendapan seperti itu. Jadi porositas yang terbentuk akibat pengendapan ini berarti adalah porositas yang diakibatkan dari hubungan antar grain hubungan antar grain jadi bisa dilihat di kanan primary porosity kanan atas itu ruangan yang biru-biru itu itu berarti adalah porositas di antar grain atau space di antar grain itu merupakan kita sebut dengan porositas. Nah yang mempengaruhi dari porositas primer atau primary porosity atau kita bisa disebut juga original porosity adalah sedimentary texture jadi sortasinya spary city-nya lalu grain size-nya itu ngaruh sama kapabilitas atau value dari porosity yang kita punya seperti itu jadi misalkan kayak misalkan sortasinya baik gitu ya kalau misalkan sortasinya baik berarti relatif higher porosity kenapa? karena ketika sortasinya baik maka semua grain-nya kan berarti kan relatif sama ukurannya kalau misalkan ukurannya berbeda-beda misalkan ada ruang diantara grain-grain yang besar itu akan terisi oleh grain-grain yang kecil nah itu yang membuat bad sortation itu poor sortation itu jadi tidak high porosity jadi low porosity karena poor space diantara grain-grain itu terisi oleh grain-grain yang lebih kecil seperti itu itu that's why sortasi sangat mempengaruhi lalu sparsity juga bisa mengaruh lalu ukuran ukuran apa namanya grain size itu juga bisa mempengaruhi seperti itu jadi sedimentary texture ini sangat mempengaruhi baik tidaknya porositas dari sebuah pressure of war lalu disini ada secondary porosity secondary porosity ini adalah porositas yang terbentuk setelah dari proses pengendapan jadi biasanya disebabkan oleh proses-proses geologi ya kayak misalkan ada patahan atau misalkan ada disolution kayak gitu-gitu itu mengakibatkan munculnya porositas meningkatnya porositas misalkan fracture kalau misalkan fracture itu terbentuk pada sumber reservoir maka porositas permeabilitas akan semakin baik karena secara poros secara ruang rongga yang ada dalam batuan berarti kan semakin expand semakin besar lalu probabilitasnya pun akan semakin bagus karena connected nanti si fracture ini lalu grain disolution nanti kalau misalkan ada pelarutan grain berarti kan grainnya ada yang larut dan akhirnya meninggalkan rongga dan disitu nanti akhirnya porositas akan ketambah itu kira-kira secondary porosity akan seperti itu ini bisa dilihat dari dari apa namanya dari gambaran di kanan ada secondary porosity kira-kira seperti inilah beda sama porositas primer satu ini akibat dari grain hubungan antara grainnya dan texture lalu yang kedua ini akibat dari proses-proses setelah pengendapan kayak kayak tadi ada fracture atau ada disolusi seperti itu oke kita lanjutin nah sekarang kita ngomongin permeability permeability ini adalah tadi kapabilitas sebebata untuk menoloskan fluida jadi untuk bisa permeable harus ada pore space di antara grain-grain ini di antara grain-grain harus ada pore space dan pore space harus interconnected harus connected permeability permeability akan jelek kalau misalkan ternyata hidrokarbon masuk nih misalkan kita lihat gambarnya di atas ya pore permeability misalkan secara porositas bagus kan ya porositasnya ada nih porositasnya cuman ada section dimana misalkan ada ada yang nge-plug si porositasnya dan permeability jadi gak bisa lewat hidrokarbonnya jadi tadi that's why kalau misalkan terjadi kayak gini maka hidrokarbon misalkan ini terjadi pada carrier bed nah kayak yang apa namanya yang terjadi nanti hidrokarbon gak akan bisa ngecharge reservoir nah kalau misalkan in case of reservoir berarti nanti reservoirnya akan tidak recoverable secara ekonomi gitu tidak bisa diambil banyak harus ada biasanya kalau misalkan permeability dan porositasnya jelek itu biasanya harus ada apa namanya treatment-treatment khusus seperti harus difracturing jadi itu kan lebih ke teknologi cuman kalau misalkan kita ngomongin secara konvensional lebih baik kita menemukan reservoir yang tadi permeabilitas dan itu porositasnya baik nah yang permeabilitasnya baik adalah gambaran seperti ini dia lolos sampai akhirnya dia bisa terakumulasi atau bisa melaluskan fluidainya ketika kita produksi seperti itu tidak ada yang memblok pore space-nya pore throat-nya nah permeabilitas ini sendiri lambangnya adalah D atau kita bisa sebut sebagai Darsi ini adalah standard permeability-nya jadi kalau kita ngomongin kalau misalkan ada angka terus ada unit ada Darsi atau mili Darsi yang sering dipakai mili Darsi itu kita ngomongin permeabilitas nah ini di bawah ini ada klasifikasi juga kira-kira di mili Darsi berapakah sebuah permeabilitas itu dinyatakan poor, good, atau excellent yang mengaruhi porositas dan permeabilitas ini ada banyak banget ada dua yang ada dua jenis maksudnya disini ada yang bisa akhirnya bisa menambah bahkan porositas dan permeabilitas ada yang malah memperburuk porositas dan permeabilitasnya contoh-contoh yang menambahkan porositasnya adalah seperti ini apa namanya compaction cementation juga apa namanya heavy dekobrasi lalu ada yang reduce porositas seperti eh sorry-sori ini salah ya ini kebalik ya sorry-sori ini harusnya yang kanan ini yang enhance gak fokus nih pas buat nih jadi yang ada enhance yang kiri itu yang reduce ya jadi disolusi facturing dan do-nutrition itu adalah hal yang akibatkan porositas itu semakin meningkat kalau yang compaction cementation itu sama heavy haduka beresidu itu malah justru yang memperburuk karena kalau misalkan compaction itu kan berarti semakin tergurial rongga-rongga itu akan semakin berdempetan grain-grain itu akan semakin berdempetan dan ketika kontak antara grain itu saling menutup maka rongga di antara grain itu akan semakin mengecil begitu pun dengan cementation cementation akan mengisi rongga-rongga di antara grain nah heavy hydrocarbon residu ini adalah ketika heavy hydrocarbon itu nge-block atau nge-plug atau nyumbat dari apa namanya porositasnya jadi mengakibatkan porositasnya jadinya tertutup oleh hydrocarbon residu ini sorry ini kebalik ya jangan reduksi yang kiri oke kita lanjut nah kira-kira seperti inilah gambarannya nih antara poor reservoir dengan good reservoir nah poor reservoir ini kayak gini jadi void spacenya ini tidak terkoneksi satu sama lainnya karena misalkan ada sementasi yang abu-abu ini yang menutupi hubungan antara void space satu dengan void space lainnya reservoir gambaran seperti ini jadi antara porositas satu dengan porositas lainnya itu dia terhubung ada jalurnya gitu gak terputus jadi dia bisa dengan bebas bergerak di sebuah reservoir dia tidak tertahan kayak gitu nah sepertinya apa aja sih reservoir itu jadi sebenarnya bisa dibilang ya sebenarnya kalau misalkan semua batuan itu bisa aja jadi sebuah reservoir tapi kita nanti ngomongin lah kondisinya harus seperti apa nah yang penting reservoir rock itu intinya adalah bisa mengakomodasi dan bisa menyalurkan hidrokarbon intinya kayak gitu batuan-batuan yang kondisinya seperti itu nanti bisa kita sebut sebagai reservoir rock nah pada umumnya kita sebut reservoir rock itu adalah batuan yang apa namanya porositas juga permukaan yang baik karena tadi berubungan dengan akomodasi dan drain hidrokarbon nah biasanya apa sih batuan-batuan yang punya good porosit dan good permeability ya yang kita tahu pasti silicyclastic reservoir batuan pasir ya contohnya seperti itu atau carbonate reservoir seperti kayak gini nih posibilitas limestone dia rongganya dan juga apa namanya permeabilitasnya akan sangat baik dan 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 batuan satunya lagi itu bisa batuan misalkan seperti ini nih ini stroke nih dimana granit bisa saja menjadi sebuah server tapi harus ada kondisi tertentu dimana si granit ini harus highly fractured dalam artian berarti secondary porosit ini harus bagus nih harus ada harus present jadi walaupun dia gak porositas porositasnya jelek ya dan probabilitasnya jelek secara primer gitu ya cuman gara-gara adanya secondary porosity jadilah dia sebagai reservoir yang potensial dan dia juga harus berada di tinggian karena kan apa namanya jadi sebuah reservoir harus berada di relatif di atas dari source rock sedangkan batuan beku itu biasanya jadi basement dari besin nah itu gimana caranya biar dia bisa jadi reservoir nanti kita kita pelajari nah terus nah di kanan ini ada pie chart atau sama diagram dia ini sebenarnya dua-duanya ini menggambarkan reservoir di bumi ini kebanyakan apa sih dalam artian batuan apa sih yang bisa kita sebut sebagai reservoir paling umum nah ini kita tahu bahwa sandstone itu adalah batuan yang paling banyak yang bisa kita sebut sebagai reservoir lalu igneous rock ini adalah paling kecil sama metamogic rock nah kita lanjut nih kita bahas silicicastik reservoir nah silicicastik reservoir ini ya batuan-batuan sedimen yang ini ya yang apa namanya yang transportasi lah ya yang apa namanya bukan karbonat seperti itu nah ini adalah contoh-contohnya ini saya ambil beberapa aja ini semuanya sebenarnya bisa aja ada potensi buat jadi reservoir asalkan ada sandbody-nya nah ini saya saya coba ambil contoh misalkan di aluvial di aluvial fan itu bisa banget jadi good reservoir karena biasanya kan aluvial fan itu dia apa dia tuh banyak ter-transportasi akibat dari gravitasi kan biasanya tuh kalau misalkan dia di transportasi gravitasi berarti besar-besar nih batuan grain-grainnya yang yang kasar-kasar nih grain-grainnya yang akhir terdeposisi nah akhirnya bisa dilihat nih di kiri-kiri bawah nih ada contohnya dia semakin semakin dekat dengan apa namanya protol itu atau source rock-nya maksudnya ini bukan source rock dari petrabsistem ya tapi source rock dari detritus sedimen ini hasil dari mana nah semakin dekat dengan source rock-nya dia akan seperti ini semakin kasar dia makin makin jauh dari kipasnya dari kipas aluvialnya semakin jauh semakin distal semakin dia finding seperti itu jadi tapi relatif di aluvial fan ini dia mempunyai sandstone atau batu-batu siliskasik yang kasar-kasar lah yang baik untuk sebagai reservoir nah dia ada tadinya ada di kipas-kipasnya dan dia ada di stream flow-nya dia kan bisa dilihat nih ada ada sungai yang berkembang ada ada aliran-aliran air yang ada apa namanya channel-channel yang berkembang di atas di atas dari kipasnya nah ini juga bisa terisi oleh sedimen-sedimen sorry maksudnya sandstone seperti itu yang akhirnya nanti bisa menjadi good lesser of war nah di fluvial di fluvial juga bisa kita bisa lihat di berbagai macam jenis fluvial dari braided mandering sampai rostomosing itu ada sand depositnya kita bisa lihat nih biasanya tuh dia ada di point bar-nya terendam kami seperti itu kita bisa determinasinya kayak gimana sih kalau misalkan kita di apa namanya di lock di while lock ya kita bisa lihat nanti apakah dia aggradasi atau dia menunjukkan progradasi atau dia menunjukkan apa namanya retrogradasi misalkan di mandering kita dapat lock-nya dia finding upward ke atas kita bisa lihat di lock di mandering kita lihat dia finding upward nah ketika kita dapat pattern seperti ini berarti kita bisa bilang wah berarti ini kita lagi ketemu channel nih ketika dia finding upward nah misalkan di channel berarti kan sand body-nya tebel-tebel berarti bagus buat menjadi reservoir seperti itu habis itu yang kanan di delta di delta juga bisa berkembang sebuah reservoir yang baik contohnya tadi nah delta ini agak mirip-mirip ya sama 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 aluvial aluvial bentuknya sama aja mirip-mirip cuma beda tempat aja satu di terestrial satu lagi di transisi kalau di delta ini dia juga juga berkembang channel-channel nah disitu di channel-channel itulah juga bisa terdeposisi batuan sandstone gitu ya ada sand body disana maupun di mouth bar-nya di delta front-nya kan ada apa namanya ada seperti pasir-pasir ini mouth bar ini ini bisa menjadi good bedanya nih kalau di pasir yang ada di delta front nih kalau misalkan di channel kan dia bentuknya lock-nya itu biasanya finding upward ke atas dia makin halus nah kalau misalkan di mouth bar gitu di delta dia digambarkan dengan crossening upward ke atas makin kasar karena sebenarnya ini kan pengendapan yang udah distal ya sudah halus habis itu didistribusikan lagi pasir di atasnya jadi jadi kelihatannya sebagai crossening upward nih ketika kita dapat crossening upward seperti itu jadi dan dia berada di lingkungan transisi bisa kita bilang dan dia ada di delta misalkan ya kita bisa bilang dia ada di bagian di delta front-nya atau di mouth bar-nya lalu karbonat nih karbonat ini saya coba nampilin analog modern jadi di Australia itu sebenarnya di Indonesia juga ada sih analog modern kayak di pulau seribu itu adalah analog modern dari karbonat nah ini saya ambil yang di Australia dia ada Great Barrier Reef jadi Great Barrier Reef ini adalah karbonat yang tumbuhnya di platform margin jadi sebenarnya karbonat itu tumbuhnya bisa di tempatnya macam-macam nih di laut bangkal tapi tempatnya macam-macam bisa kita lihat di gambar kiri namun disini saya tunjukin yang di platform margin contoh analog modern ini adalah si Great Barrier Reef ini kenapa karbonat itu bisa ada ya karena apa namanya tergantung dari dari ini dari apa namanya level dari airnya relatif si water level jadi water columnnya ini akan mempengaruhi pertumbuhan dari karbonat yang ada di laut bangkal ketika kenaikan muka air laut itu sangat cepat dan karbonatnya tidak bisa ikut misalkan tidak bisa pertumbuhannya lelet misalkan jadi dia misalkan itu namanya pasanya give up dia tidak bisa tumbuh mengikuti dari water level kalau misalnya water levelnya seimbang dengan pertumbuhan dari apa namanya dari karbonatnya dia akan terus naik karbonatnya berarti sesuai dengan kenaikan dari muka air lautnya nah itu yang yang memakibatkan apa ya geometri dari sebuah dari sebuah reservoir fase-fase dari sebuah pertumbuhan eh sorry bukan reservoir apa karbonat fase-fasenya itu jadi ada give up ada keep up ada catch up nah itu nanti adalah kalian nanti bisa belajar lagi sendiri mengenai pertumbuhan karbonat cuman intinya saya mau menunjukin kira-kira karbonat itu adanya dimana sih jadi itu adanya di laut bangkal dan contohnya ada di platform margin nantinya ini bisa jadi sebuah reservoir yang baik nantinya jika ada di subsurface jika dia sudah terendapkan nah karbonat ini menariknya adalah dari dari banyak dari 60% nih world oil reserve yang ada di dunia nih yang sudah terproduksi gitu ya kita udah tahu reserve-nya berapa itu kebanyakan yang berkontribusi itu adalah reservoir-reservor dari karbonat walaupun tadi sandstone adalah batuan yang paling common yang bisa jadi sebuah reservoir tapi yang sudah terproduksikan yang sudah kita temukan reserve-nya itu kebanyakan malah dari batuan-batuan karbonat nah mungkin bisa jadi kenapa bisa kayak gitu adalah dari dari reserve minyak dan gas bumi yang ada di timur tengah nih karena timur tengah itu semua apa namanya big reserve semua dan semua itu kebanyakan berasal dari reservoir karbonat nah ini penumbuhan terbesar itu dari Middle East jadi apa yang mengibatkan ya adumnya kebanyakan 60%-nya itu adalah dari batuan karbonat produksi minyak reserve-based dan minyak di dunia itu dari karbonat reservoir-nya nah sekarang kita ngomongin tentang naturally fractured reservoir tadi kan kita udah ngomongin silisi klasik berarti kan kayak sandstone kalau ada karbonat tadi kan disebutin juga bahwa contoh tipe batuan reservoir itu salah satunya bisa juga dari batuan batuan beku nah nah ini adalah contoh dari batuan beku yang bisa menjadi sebuah reservoir jadi sebenarnya metamorf dan ignestrog itu bisa banget jadi reservoir asal dia mempunyai dia terkena sebuah proses geologi yang akhirnya terbentuk fracture dari batuan tersebut nah nanti akhirnya mereka memiliki porositas dan juga probabilitas yang baik dari fracture-fracture ini bisa dilihat nih yang gambar tengah ini kan ini dia good probability dan good porosity akibat dari fracture nah ini contohnya nih contoh analognya nih dia kayak gini lah kalau misalkan di bawah di subsurface tuh di outcropnya dia menunjukkannya kayak gini nih dia banyak fracture-fracture nah ini kita bisa bilang dia berarti highly fractured dan dia good as a reservoir lah potential gitu nah cuman fracture aja gak cukup dia harus apa namanya berada di atas kan biar nanti kan hidrofalpon itu bergeraknya upward ya jadi kok misalkan sedangkan misrok itu atau batuan beku itu adanya sebagai basement gitu di bawah jadi dia di bawah basin nah gimana caranya biar dia bisa jadi reservoir yang potensial nah caranya adalah dengan cara dia ter uplift gitu dia ke atas gitu dia ter apa namanya terangkat ke atas dan akhirnya dia apa nanya fracture nah jadi jadi dia akhirnya bisa apa maksudnya source rock yang ada di bawah akhirnya bisa mencharge si tinggian yang ada di tinggian basement yang ada di atas kayak gitu akhirnya bisa menrap si hidrokarbonnya ini dibilang ya basement rock sama sedimentary rock itu bedanya adalah apa namanya source rocknya itu gak boleh di bawah maksudnya source rock itu kan harusnya di bawah ya di bawah dari dari sedimentary rock nah tapi kan kita disini ngomongin reservoir dari basement yang notabene ini dia ada di bawah source rock lebih bawah di source rock nah biar dia bisa jadi sebuah reservoir tadi harus ada proses uplifting gitu ke atas dia nah di gambar dari kanan bawah ini yang paling kanan yang atas sama bawahnya nah ini adalah prosesnya kira-kira bagaimana si hidrokarbon itu bisa mencharge source rock itu bisa mencharge apa namanya basement basement ini basement fracture jadi dia nanti bisa dia bisa mengalir ke tinggian tersebut lalu tinggian tersebut itu mempunyai tadi kan dia terfracture dan akhirnya dia masuk dan dia tertrap di sana akibat dari adanya cap rock atau si rock yang menutupi si basementnya ini dan akhirnya dia terperangkap dia tetap harus ada cap rocknya di atas ini biar nanti akhirnya si apa namanya hidrokarbonnya terperangkap kalau untuk trappingnya dia sudah istilahnya kalau misalkan tinggian seperti ini sudah naturally terbentuk seperti trap ada seperti trap ada anti-clean seperti ini sebenarnya bukan anti-clean ini memang karena tinggiannya apis seperti ini bentukannya secara natural lalu nanti kita perlu ada lagi underlying seal rock di atasnya agar ya tadi biar si hidrokarbon yang tercharge ke dalam apa namanya si basement rock ini tidak bisa kemana-mana alias tertrap nah kayak itulah kira-kira nah basement basement flexure reservoir ini sebenarnya sudah ada dari sudah lama sebenarnya apa namanya apa namanya reservoir yang kita bisa yang diproduksikan dari basement flexure reservoir jadi sebenarnya ini bukan hal baru tapi merupakan hal yang sebenarnya sudah lama konsepnya itu sudah ada sejak lama di Indonesia sendiri ada nih jadi di lapangan Suban di Sumatera Selatan itu produksi gas dia itu reservoirnya itu reservoir basement flexure kayak gitu ini dioperasikan oleh Konoko Phillip ini bisa cari tahu lah jadi di Subanfield itu salah satu lapangan mi gas yang reservoirnya basement flexure kayak gitu dan banyak tempat-tempat lainnya lagi yang mempunyai lapangan mi gas yang mempunyai reservoir yang berasal dari basement flexure nah sekarang kita tadi udah ngomongin reservoir sekarang kita ngomongin seal jadi seal seperti yang teman-teman tahu seal itu adalah batuan yang impermeable yang impermeable berada di atas reservoir gunanya adalah untuk menahan laju dari si hidrokarbon sebagai barrier sebagai cap gitu apa namanya amanlinya batuannya batuannya adalah shell dan evaporate ini tipe-tipe batuan yang secara apa namanya keterbentukannya dia memang sudah impermeable nah posisinya itu ada top seal ada lateral seal ada bottom seal ini kita bisa lihat nih secara posisi kita bisa bedakan seperti gambar yang ke atas ini apa namanya untuk bisa adanya sebuah akumulasi migas jadi seal ini gak cuma harus ada di atas tapi di bawah juga harus ada bottom sealnya atau secara lateral dia juga bisa nih sealing disitu jadi lateral seal bisa terbentuk kayak misalkan di struktur trap sorry trap yang stratigraphic stratigraphic ya misalkan kayak pinch out gitu itu apa namanya fasus yang impermeable nya itu kita sebut sebagai lapar hasilnya ini kita bisa gunakan secara posisi nah efektivitas dari sebuah seal itu kita bisa lihat dari etiologinya pertama lalu capillary pressure nya yang buat thickness dan juga depth sebenarnya intinya itu ada di dua pohon pertama jadi itu ya kita pengen tahu apakah seal seal atau caprock kita merupakan seal yang efektif kita bisa lihat nih dari ritologi dulu dari proses dan juga ductility nya apakah dia memiliki proses yang yang kecil sehingga sehingga nanti tidak meloloskan fluida lalu apakah dia punya ductility yang bagus gitu dalam artian ketika ductility nya bagus atau keelastisannya bagus kan nanti bisa aja kita harus punya trap misalkan anti-clean itu kan kalau misalkan tidak ductile si seal nya dia akan menimbulkan fracture ketika dia menimbulkan fracture dia akan walaupun dia impermeable secara porositas dan permeabilitas tapi ketika dia muncul fracture gara-gara dia tidak ductile ketika dia terkena struktur akhirnya fracture muncul dan akhirnya dia bisa meloloskan fluida makanya ductility ductility itu jadi suatu hal yang diperhatikan apakah dia keelastisannya elastis atau tidak semakin elastis semakin bagus karena fracture terbentuk akan semakin sedikit bahkan kecil-kecil tidak sampai bisa meloloskan fluida lalu capillary pressure ini capillary pressure ini maksudnya adalah pressure dalam batuan yang mengakibatkan si batuan tersebut tidak bisa meloloskan fluida tidak bisa dimasuki oleh fluida seperti waterproofing gitu lah ininya nah biasanya batuan yang mempunyai porositas lebih kecil capillary pressure itu tinggi jadi fluida tidak bisa ngalir dari batuan yang porositas yang besar ke porositas yang kecil seperti itu biasanya seal yang efektif itu dia memiliki capillary pressure itu sekitar 14-20 ribu PSA itu bagus jadi ntar tekanan dalam batuannya itu mengakibatkan si fluida itu tidak bisa masuk dalam dalam porositas nah disini di poin ketiga dan poin keempat ada thickness dan depth kenapa thickness ini berpengaruh karena semakin tebal semakin tebal sebuah caprock atau seal rock maka ketika terbentuk fracture itu akan sangat kecil kemungkinannya untuk bisa melaluskan fluida di seal atau caprock yang tebal dia ketika terbentuk fracture dan dia tebal fracture itu tidak akan tembus sampai atas ketika hal itu ketika thickness itu sangat tebal dan akhirnya fracture yang terbentuk itu tidak sampai bisa melaluskan fluida maksudnya dia tipis apalagi dia tidak daktal ketika adanya proses geologi seperti ekonik yang mengibatkan antiflin seperti itu dia akan fracture akan muncul dan dia akan bisa melaluskan fluida lalu depth depth ini berpengaruh ke kompaksi si batuannya kalau misalkan depthnya makin dalam otomatis kan kompaksi akan atau kanan terhadap batuannya akan semakin meningkat jadi si grainnya itu akan semakin berdempetan dan akhirnya dia porositas dan permeabilitas akan semakin buruk ketika hal itu terjadi itu akan baik karakteristik itu akan baik pada sebuah silerong ini merupakan hubungan antara medias dan juga trapping ini kalau misalkan trap apa namanya trapping yang yang atasnya anti-clean ini akibat dari structural kalau misalkan yang di bawah ini akibat dari permeabilitas yang makin memburuk itu pas dia bergerak secara upward si carrier makin ke atas dia ternyata menemui pasis yang makin buruk atau loss of mobility jadi dia tertahan ketika bertemu atau encounter dengan pasis yang buruk si permeabilitas ini ini biasanya ada di stratigraphic trap sebenarnya di structural juga bisa jadi misalkan ini kan ada offset si batuan apa namanya batuan pasirnya terangkat ke atas lalu ketika batu pasir itu bertemu dengan batuan yang impermeable maka ini bisa terjadi akumulasi gambar ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya penting nih adanya pengaruh timing relasi antara migrasi dengan trapping seperti sudah dijelaskan kemarin bahwasannya akumulasi hanya bisa terjadi ketika si trapnya itu sudah terbentuk duluan sebelum ada migrasi makanya migrasi dengan trapping ini sangat-sangat berkorelasi salah satu berhubungan sekarang kita ngomongin trap jadi secara jenis tadi mungkin teman-teman sudah pernah tahu ada structural trap sama ada stratigraphic trap structural itu ada apa saja ini bisa dilihat ada antiklin dan juga fault si antiklin ini dia tadi dia bukan karena loss of permeability tapi dia karena bentukannya ini si antiklin ini mengakibatkan dia terakumulasi di atasnya seperti itu di crash pointnya dan untuk yang fault seperti ini dia harus ketika dia terbentuk terbentuk apa namanya terbentuk trapnya seperti itu terkena fault dia harus bertemu dengan seal nih agar dia bisa bisa apa namanya mentrap hidrokarbonnya atau faultnya juga harus fault yang ceiling fault dalam artian faultnya itu tidak bisa terisi oleh mineral-mineral akhirnya dia tidak bisa mengalirkan hidrokarbon kalau misalkan ini faultnya dia harus ceiling fault kalau misalkan dia tidak uncealing fault atau dia ada rongganya di faultnya hidrokarbonnya tidak akan tertrap disini justru dia akan mengalir ke atas terus dia harus ada di misalkan structural trap ini harus ada dalam kondisi tertentu dia bisa terakumulasi lalu ada strategic trap seperti pinch out unconfirmity reef nah pinch out ini tadi udah dijelasin bahwa dalam satu carrier bed bisa aja semakin dia upward ke atas dia sidrokarbon bisa aja bertemu dengan fasis yang permeabilitynya buruk dan akhirnya dia tertahan disana nah ketika ini terjadi maka trapping itu bisa terbentuk akhirnya akumulasi terjadi nah untuk unconfirmity unconfirmity itu terjadi ketika ya tadi misalkan ada apa namanya lapisan batuan dia terkena apa namanya tektonik dia akhirnya dia terexpose ke atas pas dia terexpose ke atas dia sedimentasi misalkan berhenti tidak ada pengendapan nah waktu hiatus pengendapan tersebut mengakibatkan batuan yang apa namanya terexpose ke atas itu dia tererosi dan dia akhirnya membuat kita bisa lihat ada erosional base di sini erosional structure di sini nah dan ketika apa namanya dia memulai adanya sedimentasi lagi yang baru dia akan mengendapan batuan yang halus di atasnya nah ini mengakibatkan trapping itu bisa terjadi di kondisi yang unconfinity seperti ini nah sebenarnya stratigraphic trap ini dia gak bisa apa ya secara stratigraphic doang jadi sebenarnya mereka bisa bisa jadi sebuah trap awalnya keterbentukannya hubungannya dengan tektonik juga sebenarnya secara struktural juga dia harus terkena terkena apa namanya terkena tektonik juga harus diantik juga atau jadi terkena post juga ini kan miring-miring ini ini karena dikarenakan oleh proses tektonik juga awalnya cuman secara secara apa namanya proses ininya trappingnya dia bukan karena si strukturnya tapi lebih karena si perbedaan apa namanya batuannya perbedaan si pergantian dari fasiesnya lalu ini ada rift rift ini misalkan ada karbonat yang tumbuh di atas sorok-soroknya misalkan dia akan mencet si rift itu lalu dia akan akumulasi di bagian atas dari rift itu asalkan di atas dari rift ini terendapkan seal atau batuan yang impermeable bisa aja akumulasi migas ada di tubuh rift seperti itu lalu dalam komunik komunik dari trap seperti yang ada di trap apa aja bisa kita namakan seperti itu jadi paling atasnya misalkan kita ambil contoh anti-clean yang paling umumnya kita bisa lihat bahwa crash itu adalah titik paling tingginya lalu ada spill point itu titik paling rendahnya lalu ada closure itu distance antara spill point sampai ke crash jadi apa namanya spill point ini nanti hubungannya sama ketika nanti misalkan hidrokarbon itu sudah mencapai spill point dia akan bermigrasi lagi dia akan keluar lagi dari dia akan berpindah lagi kita sebutkan remigrasi kemarin nah closure ini menjadi sebuah apa ya yang dicari oleh inilah yang dicari oleh petro-mejologis kita sebutnya sebenarnya closure misalnya kita nemu closure itu berarti kemungkinan hidrokarbon itu terakumulasi di closure tersebut jadi itu diantara crash sampai spill point kira-kira disitulah adanya hidrokarbon terakumulasi ketika lebih dalam lagi maka disitu hidrokarbon tidak terakumulasi melainkan dia bermigrasi bermigrasi lagi seperti itu nah trapping lain itu ada juga namanya hydrodynamic trap ini sebenarnya saya gak tahu juga sih field apa yang punya hydrodynamic trap seperti ini dan kalau ada pun apakah ekonomik apa enggak itu perlu dipertanyakan juga saya juga belum memahami juga karena sebenarnya ini kan unconventional trap jadi gak umum lah sebenarnya trapping seperti ini terjadi karena gaya hydrodynamis dari aliran water yang ada di bawah dari oil bahkan akhirnya dia terrelokasi dan dia tilting dia miring dan dia gak bisa kemana-mana walaupun gak ada closurnya without any structural closure misalkan ini kita bisa lihat kita bisa lihat dari gambar yang kanan ini closurnya sebenarnya rendah kan maksudnya spill pointnya ini sebenarnya dia harusnya lanjut bermigrasi nih ke kiri nah tapi karena ada air yang mengalir nih dengan rate yang sangat cepat sehingga hydrodynamic efek itu tinggi dia jadi gak bisa kemana-mana padahal gak ada closurnya gitu padahal gak ada padahal dia seharusnya kalau misalkan gak ada hydrodynamic trap ini dia lanjutkan dia bermigrasi terus sampai akhirnya dia bisa bertemu dengan trap yang akhirnya bisa mengakumulasikan hidrokarbon tersebut jadi dia ciri-cirinya ini akibat dari apa namanya gaya dahidrodynamis dan dia terakumulasi secara miring gitu ya tilting dia sama dia bisa dia mengakibatkan ciri-ciri lainnya adalah dia bisa terakumulasi hidrokarbon terakumulasi tanpa adanya closure tanpa adanya trapping yang baik gitu ya nah lalu untuk akumulasi hidrokarbon ini kita bisa bedakan menjadi dua ketika kita bertemu dengan restrokuar seperti itu yang kita cari adalah netpay-nya dimana netpay itu adalah menggambarkan ketebalan yang bisa kita produksikan alias apa namanya si akumulasi hidrokarbonnya lalu ada gross pay nih gross pay itu adalah ketebalan dari reservoir kita tapi dari keseluruhan ketebalan reservoir biasanya tuh si hidrokarbon itu tidak apa ya tidak mengisi keseluruhan ketebalan dari reservoir tersebut kayak gini contoh ini gambar kanan atas netpay-nya tuh apa namanya tidak mengisi secara penuh lah dari total reservoir rock-nya kayak gitu ini yang kita sebutkan netpay netpay itu nanti yang kita produsikan dari netpay sendiri nanti ada lagi yang tadi saya sebut sebagai apa namanya recovery recovery apa namanya factor dimana hanya sekitar berapa persennya saja yang bisa kita produsikan kayak gitu mungkin itu bisa lebih kecil lagi daripada netpay-nya jadi apa sih membatasi netpay sama gross pay dalam data apa namanya dalam data subsurface gitu ya kita gak tau kan sebenarnya dari ketebalan reservoir kita kita gak tau nih batas antara apa namanya netpay sama gross pay-nya dimana nah netpay itu kita bisa tau dari oil sama water contact oil to water contact jadi ketika kita menemukan kontak antara minyak dan juga air disitu kita bisa bisa tentukan oke berarti ketebalan kita ketebalan thickness dari netpay kita ketebalan dari hidrokarbon kita yang bisa kita produsikan itu adalah dari titik ke atas sampai ke titik dimana adanya kontak air dan juga kontak si apa namanya si oil-nya seperti itu nah nanti batas itulah ketebalan itulah yang bisa kita produsikan nah ini adalah gusho prinsip dimana ini menjelaskan mengenai bahwa si hidrokarbon itu bisa bermigrasi lagi dari trap satu ke trap lainnya ketika sebuah trap tersebut sudah terisi sampai ke spillpointnya lalu gusho sendiri juga menjelaskan bahwa di prinsipnya dia itu bahwa gas itu bisa mendisplace oil bahwa gas itu bisa menggantikan oil dalam sebuah trap jadi bisa dilihat nih di contoh-contoh gambar yang mana ini aja deh yang kiri bawah ada tiga stage dimana oil itu pertama ngisi oil itu pertama ngisi si trapnya lalu tiba-tiba si gas itu masuk buat nge-charge si trapnya makin lama makin besar volumenya sehingga mendorong si oil kan oil secara densitas lebih besar berat jadi kan posisinya ada di bawah jadi dia nanti ketika si gas mengisi trapnya dan oil yang ada di bawah itu terus terdorong ke bawah dan akhirnya mem-reach spillpoint dia akan bertindah that's why si gas ini bisa mendisplace gas oil ini merupakan ID dari gusul bisa aja hidrokarbon itu berpindah dari satu trap ke trap lainnya lalu apa sih membuat hal itu yaitu ketika hidrokarbon mencapai spillpoint maupun ketika oil mencapai ketika si gas itu menggantikan si oil dalam dalam apa namanya dalam satu trap karena ide ini juga bahwa gas itu bisa mendisplace oil maka ditemukan atau dipatenkan ada metode di mana tertiary recovery di mana kita menggunakan injeksi gas untuk mengekstrak oil lebih banyak lagi misalkan gini ketika kita si oil dalam server kita sudah semakin susah buat di recover nah sisa-sisa dari oil itu sebenarnya masih bisa kita ambil tapi dengan tripon yang lebih dalam artinya disini kita menginjeksikan gas atau air juga bisa yang penting bisa mendorong si apa namanya si si oilnya karena tadi perbedaan densitas arah si oil kita yang memproduksi minyak tadi jadi nanti sisanya itu bisa kita dorong mewati gas atau air nah sekarang kita masuk ke unconventional yang disebut yang disebut dengan unconventional resource atau petroleum itu hubungannya dengan reservoirnya jadi ketika reservoir itu merupakan batuan yang permeable dan juga porositasnya bagus nah tapi sebenarnya kita juga bisa mengekstrak hidrokarbon dari sen yang sangat buruk misalkan sangat buruk permeabilitas dan juga porositasnya maupun dari shell itu langsung atau kita bisa bilang dari source shell langsung itu bisa banget bisa banget kita lakukan cuma perlu adanya teknologi dan juga treatment yang tadi khusus juga yang mengibatkan secara operasi secara operasional pengambilan ini akan sedikit lebih mahal contohnya kayak gini ada shell gas sama tight gas kalau tight gas ini sebenarnya dia adalah sen yang kayak biasa dia berada di bawah seal dia sebenarnya bisa aja menjadi sebuah reservoir tapi karena dia tight karena dia permeabilitas juga porositasnya buruk akhirnya dia tidak bisa mengakumulasikan migas tapi mungkin ada yang tercharge ke sana dari si sosok ini cuman gak bisa kita ambil karena kan tadi untuk bisa merecover sebuah hidrokarbon yang ada di reservoir harus ada permeabilitas yang bagus tapi disini gak ada permeabilitasnya jelek tapi bisa kita buat permeabilitasnya dengan cara hydraulic fracturing kita istilahnya kita pecahin kita hancurin si sand yang makibatkan nanti oil yang ada di sekitarnya bisa masuk ke dalam sumur kita caranya sama juga ketika kita mau mengextrak hidrokarbon dari shell gas atau dari sosok langsung bisa juga pakai hydraulic fracturing jadi intinya adalah sebenarnya hidrokarbon yang terperangkap di dalam tight center atau tight base itu sendiri bisa kita ambil dengan cara kita bikin permeabilitasnya secara main meat secara teknologi jadi bukan secara harga lebih mahal dan juga dia harus ada teknologi drilling yang secara lateral kayak gini bisa dilihat di gambar kanan untuk bisa memproduksi mengextrak apa namanya gas yang ada di shell shock maupun di sand yang tight secara komersil kita harus bisa memproduksi secara lateral seperti ini biar lebih banyak lagi yang bisa kita dapat atau bisa kita ekstrak kalau misalnya kita lurus-lurus aja itu apa namanya sulit lah karena kan pergerakan pergerakan dari hidrokarbon itu kan ke atas kan makanya dibikin lateral seperti ini nah kira-kira seperti inilah apa namanya unconventional reservoir dia sebenarnya memerlukan tadi teknologi yang lebih tinggi lagi dan dia apa namanya secara harga akan lebih mahal lagi makanya sebenarnya gak ekonomis banget jadi sebenarnya sekarang-sekarang ini perusahaan-perusahaan masih tetap nyari yang konvensional karena lebih diproduksikan lebih gampang tidak banyak treatment-treatment khusus dan biasanya akumulasinya juga akan lebih besar nah tapi sebenarnya karena konvensional reservoir itu sudah sangat banyak teresumurasi jadi sebenarnya makin-makin sedikit bisa kita ambil dari reservoir konvensional sebenarnya ke depannya akan lebih banyak lagi ketika kita mau lebih produksi lagi atau eksplorasi lagi dari unconventional reservoir cuman tadi tangan kita butuh teknologi lebih sophisticated kita butuh mengeluarkan duit yang lebih banyak juga dan apakah itu ekonomis itu juga kita belum belum apa namanya masih sangat risikan bagi perusahaan nah ini beberapa ini aja informasi aja jadi ketika oil atau gas itu sudah diproduisikan ke surface facility jadi ada dua tipe untuk crude oil ada dua tipe berdasarkan komposisi sama berdasarkan densitasnya kalau berdasarkan komposisi ini kita bisa lihat sweet oil sama sour sama sour oil nah bedanya apa sih itu bedanya dari konten sulfurnya semakin sulfurnya semakin banyak dia akan semakin sour semakin dikit dia akan semakin sweet nah sulfur ini adalah konten yang tidak tidak diinginkan dan harus ada proses refinery yang lebih lagi untuk bisa menghilangkan sulfur tersebut makanya sweet oil crude oil ini akan lebih desirable akan lebih dicari akan lebih value-nya akan lebih tinggi karena dalam pemrosesannya dia akan lebih simple jadi tidak akan terlalu mahal harga jualnya untuk sour crude oil ini dia karena mengandung sulfurnya sangat tinggi dia perlu treatment-treatment khusus lah untuk menghilangkan si apa namanya konten sulfurnya dan agar bisa kualitas si produk itu bisa sama sama crude oil sama sweet oil maksudnya tadi hubungannya kenapa sour crude oil bisa lebih mahal karena tadi semakin treatmentnya semakin tinggi distilasi pada refinery itu semakin komples gitu ya maka apa namanya akan semakin mahal pula harga jualnya jadi tidak terlalu ekonomis jadi banyak jadi lebih banyak diinginkan ya oil-oil yang lebih sweet lah sulfur content lebih sedikit biasanya sweet crude oil ini banyaknya di US kalau misalkan sour itu dia kebanyakan di Kanada itu banyak tuh yang punya oil-oil yang punya konten sulfur yang sangat tinggi lalu berdasarkan densitasnya bisa dibagi dua juga ada light ada heavy sebenarnya berkesinambungan sih antara densitas dan juga komposisinya tadi kalau untuk densitas ini dia dihitungnya berdasarkan API gravity sorry 2 kebihan biasanya kalau misalkan yang densitasnya rendah atau API gravity nya tinggi jadi API gravity nya tinggi itu menggambarkan densitas rendah berarti dia light crude oil ketika dia light crude oil dia proses refinery nya akan lebih simple berarti kan gak terlalu kompleks secara harga pun secara proses pemrosesan pun gak terlalu mahal jadi bagus light crude oil biasanya light crude oil itu lebih ke sweet crude oil sih hubungannya biasanya karena content sliver juga rendah jadinya dia densitasnya juga lebih rendah begitu nah habis itu untuk heavy heavy crude oil ini adalah kebalikannya dia adalah densitasnya berarti tinggi API nya rendah dan dia perlu adanya ekstra dalam treatment pada refinery nya intinya adalah semakin proses semakin dikit pada refinery maka makin berharga makanya yang lebih dicara itu sweet crude oil sama light crude oil nah lalu natural gas ini berdasarkan komposisi juga sama ada sweet ada sour tapi tambahan lagi ada acid acid gas nah kalau misalkan tadi berdasarkan content sulfur kalau misalkan crude oil kalau misalkan untuk natural gas dia berdasarkan content di grupin setidaknya H2S nah H2S ini apa sih H2S ini merupakan content content gas yang beracun dan juga dia tidak berwarna jadi kalau misalkan dibauin gitu ya itu seperti tolar busuk nah dia itu kalau misalkan dalam pemrosesan di fasilitinya itu dia akan bisa merusak pipa karena dia korosif nah H2S ini kan beracun jadi sangat-sangat apa namanya harus dihilangkan dulu sebelum akhirnya bisa dipakai si gas jadi proses penghilangan dari H2S atau H2S removal itu dinamakan namanya sweetening jadi si gas yang misalkan kita punya sour gas yang memiliki konten H2S yang sangat tinggi nah itu mesti diproses dulu mesti di sweetening dulu jadi biar konten H2S-nya bisa hilang dan akhirnya gas-nya bisa dipakai nah kalau misalkan tadi pemrosesan di apa namanya di oil itu ada pada refinery kalau misalkan di natural gas itu pemrosesannya pada gas position gas position plant bedanya di situ lalu tadi kan ada sweet gas ada sour gas hubungannya sama konten hidrogen sulfidanya kalau misalkan acid gas ini adalah dari konten CO2-nya kalau misalkan dia tinggi akan CO2 si gas yang kita punya berarti dia masuknya ke acid gas sebenarnya yang paling penting itu ketika kita mau membuat development field facility-nya kita harus tahu nih dia sweet apa dia sour dia high high 2S apa low H2S gitu atau bahkan gak ada ya si sweet ini gak ada H2S misalkan kalau misalkan dia gak ada H2S jadi treatment-nya simple di plan-nya di procession plan-nya kalau misalkan nanti dia sour gas dia konten H2C tinggi berarti kita harus ada treatment khusus di facility kita jadi itu nanti menentukan design facility kita di surface biasanya mereka harus tanya dulu nih engineer-engineer development-nya tanya dulu buat tahu kira-kira komposisi gas-nya apa sih sweet atau sour jadi menentukan kira-kira proses pemrosesannya di plan itu yang dibutuhkan apa aja nah ini mau kasih tahu aja kira-kira untuk natural gas sama crude oil itu produknya apa aja sih penggunanya apa aja sih jadi nanti kalau crude oil sendiri ya setelah didistilasi setelah di refinery gitu ya nanti mereka dipisahkan tuh berdasarkan rantai karbonnya yang paling berat itu bisa di bawah ini kan gambar kanan atas nih ada kayak tower tower refinery nih nah nanti tuh biasanya mereka difraksinasi nih berdasarkan konten karbonnya makin berat makin di bawah nah nanti pemanfaatannya bisa banyak ada ada jadi LPG ada yang jadi bensin ada yang jadi apa namanya bisa dipakai jadi aftur gitu ya buat pesawat ada yang jadi diesel ada yang buat apa namanya bisa dipakai buat industri kayak gitu ya banyak lah ada yang paling beratnya jadi aspal heavy oil jadi aspal kayak gitu kayak yang ada di buton lah itu penghasil aspal nah lalu selain ini ada juga barang-barang kita sehari-hari yang hasil dari apa namanya tetrokimia gitu ya banyak nih kayak ban karet gitu ya itu dari karet itu dari crude oil lalu misalkan ini balik lagi plastik itu semua dari raw materialnya adalah dari crude oil jadi pemanfaatan oil ini gak cuma buat bahan bakar bom tapi banyak banget produk tetrokimia lainnya kalau gas kalau gas dia apa namanya pemanfaatannya adalah untuk pertama ini nomor satu nih untuk pembangkit listrik kedua kedua itu nomor empat untuk industri industri-industrinya apa industri-industrinya industri seperti pupuk nah pupuk itu biasanya raw materialnya itu membutuhkan gas natural gas lalu bisa juga didistribusikan ke rumah tangga sebagai apa namanya sebagai gas buat masak atau buat apa namanya buat masak lah ya itu bisa juga jadi nanti didistribusikan lewati pipa seperti itu pipa pendistribusiannya itu bedanya gas sama crude oil secara produk sama secara pendistribusian kalau misalnya crude oil itu nanti dia bisa lewat apa namanya bisa lewat kapal bisa lewat jalur darat juga seperti itu kalau misalkan untuk gas dia pakai pipa dan dia makanya distribusi gas itu dia lokal kalau misalkan pengen didistribusikan secara ekspor gitu ya itu kita harus punya tersebut khusus lagi kita kondensasikan lah bikin jadi liquid natural gas kita jadi baru bisa kita storage baru bisa kita kirimkan secara kayak pengapalan bagaimana misalkan dalam fase gas kita hanya bisa mendistribusikan secara pipa kayak gitu nah terakhir where oil is found is in the mind of biologist jadi sebenarnya apa ya oil and gas itu walaupun sebenarnya eksis secara secara natural itu eksis gitu cuma sebenarnya nggak akan pernah ditemukan kalau misalkan biologi nggak nemuin konsepnya gitu makanya sebenarnya untuk memahami petroleum sistem itu adalah hal yang sangat fundamental dalam kita mengeksplorasi minyak dan gas bumi seperti itu ya agar kita tahu akumulasi ada di mana kalau misalkan kita nggak tahu konsepnya walaupun sebenarnya ada barangnya di bawah kita nggak akan pernah nemu yang paling aset yang paling penting adalah penetraan kita tentang konsep dari petroleum system kayak gitu paling itu aja mungkin lebih ini ya keadilan kayaknya paling itu aja dari saya nanti kita lanjutkan ke Q&A session mohon mohon kalau misalkan ada pembuatan materi yang masih kurang-kurang nih kalau misalkan ada yang bertanya tanya aja di Q&A session terima kasih semuanya oke that's the end of the first session thank you so much from Mr. Haki for amazing lecture now let's continue to the next session it is the question and answer session for the participants who want to ask you can click raise hand feature first and then I will give you permission to unmute your audio and also turn on your camera so you can directly ask your question and also for participants who want to ask question via chat you should use this format name underscore company or institution underscore question terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Jadi, terima kasih. 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 Ibir ser Apply. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Jadi tidak secara natural dibuatnya. Itu dilakukan agar hidrokarbon yang terakumulasi di dalam tight gas atau shield gas itu bisa kita ambil. Nah caranya bagaimana? Caranya dengan hydraulic fracturing. Jadi hydraulic fracturing itu kita ada yang tau perforasi. Jadi kita menembakkan, meledakan. Menembakkan si formasi reservoir yang impermeable ini. Kita tembakin biar fracture itu terbentuk di situ. Nah akhirnya kalau fracture itu terbentuk, si hidrokarbon itu bisa masuk ke drill kita. Kalau misalnya kita cuma ngedrill doang, fracture-nya nggak ada. Jadi kan kita nggak bisa recover banyak kan. Karena hidrokarbonnya terperangkap di dalam porositas. tanpa adanya permeabilitas. Karena dibutuhkan permeabilitas untuk bisa merecover. Jadi permeabilitasnya juga kuat. Bikin fracture lah. Ditembakin nih. Sama tadi hydraulic fracturing. Kan dia nge-bore miring nih. Nanti dari bore miring ini, dia ditembakin nih perforasinya. Dan akhirnya ada cracking yang muncul. Ada fracture yang muncul di formasi reservoirnya. Akhirnya bisa nge-input hidrokarbonnya ke dalam drill dan akhirnya bisa diproduksikan. Begitu treatmentnya adalah hidrofeturing. Di reservoir yang konvensional. Kalau misalkan konvensional ya, nggak udah tinggal sedot aja lah. Istilahnya gitu kan. Soalnya secara permeabilitas udah baik. Udah bisa menghantarkan hidrokarbon. Terima kasih, Bang Haki. Oke, thank you again for the question. And Bang Haki for the good answer. Once again, for the participants who want to ask, you can click send picture first. And I will call your name. and then I will give you permission to ask your questions directly. Don't forget to unmute your audio and also turn on your camera. And for the participant who want to ask question via chat, you should use this format name underscore company or institution underscore question. Oke, to Fazrul, please unmute your audio and turn on your camera and don't forget to introduce yourself first. Oke, terima kasih MC. Suara saya terdengar. Terdengar. Oke, sebelumnya mohon maaf nggak bisa nyalin kamera karena terkendala teknis. Saya mau ucapkan terima kasih buat Bang Haki udah menyampaikan materinya secara komprehensif. Pertanyaan saya simple sebetulnya. Cuman masih menjadi pertanyaan lah di pikiran saya. Tadi sempat dibahas juga mengenai struktural trap yang sesar. Kan tadi disebutkan juga bahwa ini tuh bisa menjadi sebuah trap tapi bisa juga menjadi meloloskan fluida gitu hidrokarbon. Nah, yang saya tanyakan adalah pada kondisi apa dia menjadi trap dan pada kondisi apa dia bisa meloloskan hidrokarbon. Mungkin seperti itu sih, Kang. Terima kasih. Oke. Oke. Nah, yang ini ya berarti ya tadi ya. Iya, betul. Jadi gini. Apa namanya? Fold itu ya. Fold itu tuh. Bisa menjadi jalur bahkan bisa menjadi trap. Kondisi seperti apa? Dalam kondisi yang ada dua. Apakah fold itu adalah sealing fold atau unsealing fold? Non-sealing fold? Kalau dia sealing fold dalam artian si fold-nya ini kan fold itu kan nanti dia membentuk kayak jalur gitu lah ya. Ada rongganya di dalamnya. Nah, ketika rongga itu terisi biasanya oleh mineral-mineral gitu ya. Itu akan menyebabkan dia unsealing fold. Jadinya si fold ini berfungsi bisa untuk menahan si hidrokarbon. Atau dia menjadi sebuah trap yang apa ya? Vault yang apa ya? Yang impermeable kayak gitu. Karena dia terisi oleh mineral-mineral seperti itu. Tapi ada juga fold yang dia kosongnya rongganya. Nah, fold yang seperti itu mengakibatkan hidrokarbon itu bisa lolos. Kayak gitu sih. Kira-kira apa namanya komisinya. Kapan dia bisa meloloskan, kapan dia bisa menahan gitu. Jadi ada istilahnya sealing fold sama non-sealing fold. Kayak gitu. Non-sealing fold dia bagusnya di mana? dia bagus sebagai migration pathway. Dia bagus. Dia bisa mengaitkan kemudian. Tapi kalau misalkan dia non-sealing fold-nya malah memigrasikan hidrokarbon ke surface, nah itu kita nggak mau kan. Berarti kan akumulasi nggak ada. Jadi tergantung kondisi tertentu kita butuh yang seperti apa. Tapi tadi penjelasannya ada dua ada dua fold. Yang satu sealing fold, yang satu non-sealing fold. Untuk bisa menjadi trap, dia harus yang sealing fold. Dia kira menjawab. Oke, Bang. Terima kasih. Kalau misalkan mengenai waktu pembentukannya itu gimana tuh, Bang? Saya kira. Waktu pembentukan itu antara trap dan migrasi gitu ya? Iya, betul. Sorry itu mungkin apa namanya pembahasannya kemarin lebih di kemarin ya untuk bahas timing migration. Jadi intinya gini. Apa kita buka aja ya? Ini nih. Ntar ya. Coba dibuka dulu ya. Boleh, Bang. Oke. 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 Kita buka secara cari dulu. Ini adalah hubungan antara keterbentukannya trap dengan kemunculannya migration. Nah, contoh yang kiri ini, itu dia menggambarkan bahwa trap itu terbentuk sebelum adanya migrasi. Ketika trap terbentuk sebelum adanya migrasi, alias berarti trapnya adalah lebih muda daripada migrasinya, itu adalah ketika akumulasi itu bisa terjadi. Itulah hubungan antara trap dan migrasi. Kalau misalkan migrasinya itu lebih tua atau dalam artian dia lebih duluan memigrasikan hidrokarbon, terus baru ada seal dan trapnya, maka akumulasi tidak akan terjadi. Jadi hubungan antara migration dan trap itu adalah hubungannya dari segi waktu. Lalu hasilnya apa? Hasilnya adalah akumulasi. Kayak gitu. Jadi ini ada apa namanya? Nih, itu sana. We have to make sure our trap form before hydrokarbon migration. Kayak gitu intinya. Jadi secara umur harusnya seperti ini. Yang kiri bawah, kan kita bisa lihat source rock-nya, sorry, migration-nya, itu source rock-nya itu harus lebih muda daripada si reservoir sama si trap-nya. Lalu migration di umur berapa yang kira-kira bisa mencharge si reservoir maupun trap-nya. Berarti yang lebih muda lagi yang bisa mencharge dari reservoir maupun trap-nya. Karena ketika trap dan reservoir itu sudah ada, sudah terbentuk trapping-nya, baru migrasi-migrasi setelahnya yang bisa mencharge dari trap tersebut. Kayak gitu. Kebayang nggak sih? Kira-kira. Oh, oke. Kira-kira kayak gini aja nih. Ketika dia udah expel di luar, kalian bisa lihat nih, yang kanan, stage B, atas. Dia expel di luar nih, dari tanah panah merah ini. Tapi belum ada trap alias anti-clean gitu ya. Dan belum ada seal. Jadi ini kemana nih hidrokarbon? Leaking kan? Tapi kalau leaking apa? Kalau hidrokarbon tidak terakumulasi. Nah, itu yang kita nggak mau. Makanya ketika kita merakai sebuah petron system, teman-teman harus perhatiin waktunya. Karena ini balik lagi. Petron system sama ruang dan waktu. Ketika di waktu yang tepat, di posisi yang tepat juga, maka di situ akumulasi bisa terbentuk. Kayak itulah kira-kira. Oke, Bang. Terima kasih banyak atas jawabannya. Kalau satu lagi boleh nggak kira-kira, Bang? Iya. Ini sih, kalau buat ngedeterminasi sesarnya tuh, ini apa? Siling trap gitu. Eh, ceiling fault misalkan. Cara melihatnya gitu. Ketika kita eksplorasi seperti apa ya? Mungkin bisa lewat analog. Mungkin bisa lewat analog. Tapi mungkin juga bisa setelah evaluasi dan matian. Misalnya nih, kita udah bikin petron systemnya nih. Lalu kita bur lah. Ternyata nggak ada nih. Nah, dan misalkan trappingnya adalah trappingnya adalah fault. Itu bisa aja asumisinya adalah oh berarti trapnya itu merupakan trap yang dalam ceiling. Alias yang dia melaluskan melalui hidrokarbon. Jadi sebenarnya untuk taunya itu bisa setelah dari kita udah kita udah ngebur subsurface-nya atau kita bisa pakai analog. Itu menurut saya ya. Kayak gitu ya. Kalau pakai analog kan lewat upcrop tuh bisa. Tapi kan agak susah ya nyari. Apa namanya ininya. Merekondisinya. Merekondisikannya dengan keadaan di subsurface. Dan biasanya kalau misalkan emang ada non-cealing non-cealing fault. Biasanya ada oil seapage di atasnya. Itu ketahuan tuh nanti. Misalkan kita kita nemu oil seapage di apa namanya di sebuah basin. Misalkan di laut mana ada oil seapage atau di sungai mana ada oil seapage. Nah itu selain itu selain itu tanda tanda bahwa apa namanya adanya hidrokarbon yang aktif di basin itu itu juga tanda di daerah yang dekat-dekat situ tuh berarti ada non-cealing fault atau ada seal rock yang tidak ada di atasnya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita tapi itu bisa jadi tanda bahwa di basin itu tuh ada hidrokarbon yang ngecharge secara aktif. Nah kita tinggal cari tahu aja kira-kira reservoir reservoirnya di mana yang bagus. Kayak gitu. Oke Kang terima kasih banyak atas jawabannya. Oke. Oke maybe one last question from the participant. Terima kasih. terima kasih. Oke itu Gilang please unmute your audio and turn on the camera and don't forget to introduce yourself first. Oke halo Bang Haki mungkin aku disini mau bertanya lagi terkait tadi sebenarnya udah disinggung sedikit oleh Bang Haki terkait fibrolic fracturing cuman aku pengen lebih apa ya lebih memastikan lagi kalau misalkan tadi kan kalau misalnya yang dijelaskan oleh Bang Haki sendiri itu dimana metode ini tuh merupakan salah satu metode yang dimana dipakai untuk produksi oil and gas yang non-konvensional kemudian si apa namanya metode ini juga dilakukan dalam bentuk injecting water terus sand and chemicals nah terus tadi tuh aku sempat apa ya apa namanya mencari data dari USGS dimana metode ini tuh dilakukan dengan pressure yang tinggi nah si pressure ini tuh bagaimana sih penerapannya ke dalam si bedrock formation dengan seluruh komponen yang tadi dijelaskan gitu mengenai pressure itu maksudnya tuh terkait dengan yang 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 injeksi gas atau water yang injeksinya oh sorry itu kalau injeksi misalnya injeksi gas atau injeksi water itu sebenarnya bukan unkonvensional itu lebih ke recovery jadi ketika kita punya reservoir yang kita udah produksi nih dan kita udah sumur tua nih udah lama lah produksinya udah mau habis kan tadi dibilangin kan bahwa gak semuanya lo bisa di-recover dari hidrokarbona ada di reservoir nah ada cara-cara ini biar bisa memaksimalkan lagi jadi misalnya kalau lagi lagi meres meres apa namanya lagi merespons gitu ya kan air yang keluar pertama gampang-gampang kan nah sisanya itu kita perlu kekuatan aja kan nah itu tuh sama aja kayak recovery apa secondary recovery terseri recovery kayak gitu kayak IOR gitu-gitu nah itu tuh fungsinya adalah untuk memaksimalkan produksi dari reservoir yang udah kita punya salah satu caranya apa salah satu caranya tadi apa mana tadi ya dengan kita me-injeksi gas oh water juga bisa itu salah satu yang dipakai sama Chevron buat recovery-nya di apa namanya di di pengaruhi pressure pengaruhi pressure ya mungkin semakin tinggi pressure-nya harusnya semakin apa ya semakin bisa mendorong si oil-nya buat keangkat gitu biar bisa terdorong ke apa namanya drill kita dan akhirnya bisa diproduksikan mungkin kayak gitu ya ini ya apa namanya fungsi dari pressure-nya tapi intinya adalah kenapa injeksi gas atau water itu adalah perbedaan densitas sebenarnya karena gas itu kan gas itu kan sama oil sama water itu kan memiliki densitas yang berbeda ya nah dalam metode recovery itu kita memanfaatkan itunya perbedaan densitas itu untuk mendorong si oil dari sisa-sisa di reservoir itu nah mungkin bisa diatur juga nanti pressure-nya semakin tinggi semakin bisa juga mendorong si apa namanya mendorong si oil-nya biar lebih terkuras lebih banyak seperti itu pengaruh dari apa namanya pressure-nya sorry lagi nyari-nyari ininya lupa oh ini ini kan tadi dibilangin bahwa ada gas itu bisa ngedisplace oil kan sebenarnya ini dia memjelaskan tentang pergerakan migrasi di trap-trap ini sebenarnya cuman akhirnya dipakai juga buat recovery konsepnya bahwa oke nih kita injeksin aja gas buat kan ada nih sisa oil yang sebenarnya bisa kita produksikan cuman kita gak bisa ngambilnya nih harus kita recovery caranya gimana ya caranya kita udah kita cobain aja nih gas kita injeksi pasti kedorong lah si oil ini ke apa namanya sumur kita biasanya itu nanti mereka kayak sebelah-sebelahan gitu sumurnya jadi nanti punya sumur buat produksi sama sebelahnya lagi sumur buat injeksi atau dikelilingin sama sumur injeksi berarti kanan-kirinya sumur injeksi di injeksikan air nanti sisa-sisa oil yang ada di yang gak kambil itu kedorong akhirnya kedorongnya ke arah si sumur produksi gitu lah kira-kira penggambarannya kayak gitu gimana kira-kira menjelaskan gak menjelaskan gak berarti sebenarnya metode ini tuh untuk ini ya kambang untuk menguras si oilnya tuh banyak sehingga emosinya si gasnya tuh dimasukkan terus nanti dikuras oilnya supaya terproduksi dengan baik gitu ya kambang ya biar bisa memaksimalkan lah intinya disitu metode-metode buat di lapangan-lapangan tua gilang jadi lapangan-lapangan yang sebenarnya masih bisa berproduksi cuman karena udah declining banget apa namanya disitu mulai mulai di ini lah mulai kayak biar gak terlalu steep gitu decliningnya biar ada produksi tetep produksi bisa tetep gitu ya nanti di treatmentnya dengan cara yaudah kita injeksiin ini lah water or gas gitu ya biar bisa sisa-sisanya bisa kita maksimalkan lah jadi kita ninggalin lapangannya gak dalam bentuknya gak ini lah ya maksudnya gak bazir lah istilahnya gitu oke gimana Gilong gimana selamat menikmati oke itu Mr. Tiwi please unmute your audio and turn on your video and don't forget to introduce yourself first oke Miss Tiwi ya bukan Mr. ya Lan Kang Haki ingin bertanya tentang trap mungkin tadi belum ini sih di slide dari Kang Haki gak ada sih paling mau nanya tentang yang Southdome kan pernah baca di Petroleum Geoscience buku Petroleum Geoscience itu kalau misalkan di Structural Trap itu ada Southdome tapi kalau saya baca di website itu salah satunya ada di APG si Southdome ini ada di Stratigraphy Trap mungkin kan dari kedua ini keterjadiannya berbeda gitu ya Kang mungkin pertanyaannya apakah emang bisa terjadi di kedua kejadian itu atau salah satu aja gitu sebenarnya atau mungkin pada saat kondisi-kondisi tertentu bisa terjadi Stratigraphy dan Struktural gitu ya kalau misalkan kita lihat juga kalau dari Southdome ini seperti intrusi dia menerobos dari bawah ke atas apakah selalu seperti itu karena kita tahu adanya tekanan dan suhu dari si kandungan garamnya itu membuat dia menerobos itu sebenarnya sudah ditanya juga sama dosen Cuma masih kepo aja kenapa bisa terjadi di kedua kejadian dan itu bisa terdengar seperti intrusi kayak gitu mahal sih kaki padahal udah gak dimasukin Southdome jadi gini menurut gue Southdome itu mungkin bisa terjadi secara mix gitu ya itu bisa Structural juga bisa Stratigraphy karena gini kan itu dia yang saya tahu dia tuh kayak swelling gitu ya dia mengembang gitu kan mengembang akhirnya mendorong nih batuan ada di atasnya nah ketika dimendorong itu sama aja kayak ada tectonic gak sih jadi dia ketika dimendorong itu fault tuh bisa terjadi di atasnya nah mungkin nih kenapa Stratigraphy ketika ketika dia mendorong mendorong apa namanya mendorong di atasnya dia kan dia membentuk apa namanya carrier bed yang up deep yang miring nah ketika carrier bed itu ujungnya adalah bertemu dengan Southdome nah itu namanya Stratigraphy Trap bayangin kan dia menerobos ke atas nih terus dia akhirnya mentilting si misalkan ada reservoir di atasnya terterobos jadi kayak gini ya nah si si carrier bed yang yang ketemu dengan dengan si Southdome itu dia apa namanya jadi sebuah Stratigraphy Trap tapi kalau untuk Stratigraphy Trap itu dia kan mendorong nih dia mendorong dia kan swelling terus mendorong lapisan di atasnya nah di atasnya itu dia akan terjadi deformasi kan akan ada fold seperti itu kan fold di atas dari apa namanya fold di atas dari Southdome nya itu akan bisa menjadi structural trap seperti itu itu menurut saya kebayang sebenarnya ada contoh bagusnya sih contoh gambar cuman karena kemarin gak dimasukin karena sebenarnya yang mainly itu sebenarnya trapping kayak gini sih kalau misalkan Southdome gitu bisa ada cuman belum nemu aku sendiri belum tau aja sih contohnya yang yang memproduksikan dari trapping seperti itu cuman ya secara konsep bisa banget bisa ada tapi berarti bener ya kalau misalkan kadang kalau misalkan Southdome tuh dulu sih katanya ini kang dihindari gitu kan tapi setelah kemajuan dari teknologi tuh sekarang Southdome tuh malah dicari gitu karena mungkin teknologinya udah bagus juga jadi lebih banyak itu kandungan oilnya ataukah emang sampai sekarang Southdome ini masih dihindari gitu padahal kan masuk ke track gitu ya kan ya mungkin tadi apa namanya secara keekonomisan apakah ketika trapping seperti saldome itu apakah efisien maksudnya dalam artian apakah setiap saldome tuh bisa makin ada trapping trapping atau akumulasi itu mesti cari tau dan kalau akumulasi juga akumulasinya kira-kira ekonomis gak atau ya tadi mungkin dari perkembangan zaman semakin oke-nya teknologi trapping-trapping unconventional seperti hydrodynamic ataupun apa namanya trapping seperti yang jarang-jarang seperti saldome itu bisa bisa recoverable gitu bisa kita ambil cuman ya tadi itu perlu pasti secara harga operasional pasti tinggi ataupun secara apa namanya secara recoverable mungkin lebih sedikit ketimbang dari trapping-trapping yang konvensional tapi secara konsep bisa aja bisa banget tapi emang banyak yang kayak bingung ini stratigraphic apa structural ya kalau misalkan gue mah dua aja sih dua-duanya bisa tapi kan tadi kita harus bisa menjelaskan kira-kira kenapa bisa structure kenapa bisa menjadi stratigraphical selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati